Intro Yoi guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL Sekarang gue akan nge-react NCT 127 guys Ini kebetulan NCT Zen ada yang request guys Dan gue sangat bahagia karena gue jarang banget nge-react NCT 127 versi live guys Ini yang heartbreaker Ini OCT Japan, The Origin in Saitama Ini day 3 Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys Ceplok Oke guys, NCT seru guys Untuk bahas aransemennya guys Ini sangat buat insight ke gue juga guys Jadi kita langsung rekaya ke NCT 127 heartbreaker guys Ploki-ploki Let's go Model-model lagu manis Sedap nih, Johnny Tail ya guys Saya doyong Oke live Oke ini mic-nya fungsi yang penting guys Mereka pake ini guys ya Tetep head horn guys ya Sedap Oh ini suara Ini dia Ini dia Jaehyun emang bahagia Eh bahagia, bahaya guys Kok bahagia sih Nih guys Dia tuh sweet banget guys suara-suara Oke bela tadi ya Jungbu Tapi serius guys ya Kalo gue ngeliat NCT 127 Ini part untuk yang main vokalnya guys ya Kayak Jaehyun, Haechan, Dooyoung, Tail Ini bahaya gila guys Ini bahaya serius nih NCT yang ini guys Anjir panggungnya miring guys Kayak di rumah miring guys Di dupan Wah bahaya juga ya Gak ada pengaman loh guys ya Gak ada apa Cage-nya gitu Asik Ini guys Ini gue pertama kali denger Aransemen yang sebenernya bisa dibilang berisik guys Tapi enak untuk dibilang denger Ini kalo kalian perhatiin sama jaman-jaman pop 90s Atau awal 2000 Ini kan yang lebih ngeritem guys ya Ini semua melodis dengan frekuensi yang sama Kadang-kadang Suara vokal tuh rata-rata kan di middle guys Jadi nguasain tuh area-area 1000 2000 2K gitu segala macem guys Tapi disitu ada instrumen rhythm Yang nge-pop juga guys Yang peng-peng-peng Jadi lumayan brisex sebenernya guys Range-range itu bahaya tuh Range-range middle guys Soalnya kalo range-range low kan itu Udah diisi sama biasanya Sama beat Terutama kick Atau gak bass guys ya Lari guys Kalian perhatiin sini Tapi setelah gue perhatiin Itu bijaknya Produsernya juga guys ya Arangernya juga guys Jadi sistem Si vokalnya kan tuh lebih yang Yang berbau-bau Seper 16 Tapi si musiknya itu Ada yang berbau Seper 4 Seper 8 Jadi mereka tuh Bagus banget Jadi memecahkan Kebingungan otak Untuk mendengar Lebih ke Pattern-pattern Biramanya guys Nice banget sih Bijak aja tuh Oke Ketua kelas Teyong Oh dia nyanyi disitu ya Booyang Oke Yuta Asik Asik Yuta juga keren sih Kayaknya ya Beatnya dulu guys Perhatiin guys Asik ya Gila penuh banget guys Ini area mid-nya guys Gue suka banget guys High Mid-high-nya Tuh Terdengar komplek guys Disini diisi-isi tom Yang sedikit-sedikit Rada-rada masuk ke area mid-nya guys Tung-dung Itu lumayan penuh sebenarnya guys Wow Ini mix-nya gila sih Keren sih Balance-nya terutamanya Asik Tung-dung Tung-dung RPG-nya Rece Apa rese banget ya guys Gila main vocal black Itu gila-gila guys Asik Sabi Oh Johnny ngambil bau ya Eh Johnny He chance itu Biru Johnny ya Asli panggung yang keren guys Gokil Ngerasa worth it guys Kalau kalian bayar Misalkan berapa juta gitu guys Untuk satu konser guys Tapi mereka memberikan Emang sesuatu yang berbeda guys Disini guys Tuh panggung miring-miring guys Rumah goyang guys Gokil Asik Terus ini kayak Ada inti sari Dari masing-masing guys Mereka punya karakter guys Memang judulnya Besarnya itu NCT guys Tapi pecah-pecah mereka Masing-masing Kayak NCT 127 Dream Wavy Itu bener-bener Berbeda banget guys Even NCT U aja tuh Vibe-nya rather berbeda guys Tapi dengan apa ya guys Dengan ini Ada sedikit Kayak garis besar Yang sama gitu guys Gokil sih Detailing-detailingnya guys Asik Tuh guys Padu banget guys Mid-nya guys Tapi enak Gue nikmatin loh guys Tuh Trap-trap isinya nih Basanya di slap Gokil Gak soalnya bener guys Gue sering kerjasama juga Sama para-para musik arranger Producer Mereka tuh Bisa dibilang Kayak takut Untuk Ngeblank Blonteng Sebuah aransemen guys Maksudnya Rhythm section Misalnya udah jadi guys Kayak bass drum Misalkan kayak chord-chord Yang standar Kayak rhythm section Kayak piano Atau gak pemilihan gitar guys Tapi untuk isi-isi Five-five yang kayak begini guys Nambah-nambah frekuensi lagi Itu kadang-kadang Para arranger Sedikit takut guys Ini Bener-bener Bodo amat Masukin aja nih Sambal Bawang Ya kan Ditumis aja semuanya guys Jadi kayak begini guys Tuh Tapi seru guys Jadi punya color guys Tetep apa Easy listening bahkan Anjir Cepet lagunya ya Wih gak berasa 3G15 kayak Black gokil guys Maksudnya Kalau kalian perhatiin Emang lagu-lagu NCD guys Itu cenderung berisik Tapi bener-bener Enak banget Kalau kalian perhatiin Makin detail ke dalam guys Itu banyak instrumen Yang terlibat guys Ada yang di duplikasi Cuma octave di naikin Ada yang di duplikasi lagi Octave ke bawah Dan dikasih Unsur arpegio Mereka juga main nuansa Apa Biramanya Itu bener-bener Kalian perhatiin guys Itu bener-bener Seru banget Untuk kalian denger Secara detail Apalagi kalau pakai headphone Gue saranin Kalau sound stage Lebih lebar Kalau bisa Cari headphone Itu yang open back Jangan yang close dynamic Itu makin sabi guys Oke guys Sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Ini gue tunggu lagi Request kalian Untuk NCT 127 Karena jujur gue Kangen banget Untuk reak-reak NCT 127 Yang belum pernah gue reak Kalian bisa tulis Di kolom komentar Berupaling guys Thank you for watching Bye bye guys Blah Blah Blah